jumpa lagi pemirsa youtube raya sekarang kita masih membahas dalam acara bagi-bagi aset desain grafis menggunakan adobe ilustrator, coreldraw dan juga photoshop tampilannya nanti seperti ini bagi teman-teman yang mau silahkan komentar saja dan nanti kita akan bagikan untuk link downloadnya sekarang kita langsung saja pada pembahasannya oke disini teman-teman kita sudah menyiapkan di dalam 3 folder dimana ada folder coreldraw, ilustrator dan photoshop perbedaannya di photoshop dan di coreldraw itu hanya 1 file dalam 3 desain kalau di photoshop itu 1 desain, 1 file seperti itu kalau di photoshop itu layarnya dalam 1 file kalau di coreldraw dan ilustrator itu 1 file untuk 3 desain seperti itu kita coba saja dulu buka satu persatu bagaimanakah untuk penampilannya teman-teman disini adalah dari tampilan desainnya ini yang pertama ini yang kedua dan ini yang ketiga untuk desainnya semuanya kurang lebih sama hanya perbedaannya pada variasi warna saja disini teman-teman tidak begitu banyak variasi ya hanya dengan satu model di sebelah kiri dan disini ada deskripsi ada social media nanti bisa ditambahkan untuk social medianya dan disini ada bagian logo pada dasarnya ini sama saja seperti tutor-tutor sebelumnya cara menggunakannya itu sama disini masih dalam bentuk di grup ya dan di bawahnya masih banyak ada grup lagi dan juga ada layar lagi disini teman-teman cara mengganti textnya jadi kita tinggal menggunakan text tool saja disini lalu di klik pada bagian text yang mau diganti atau teman-teman juga bisa menggunakan dengan cara pada bagian layer disini ya di klik saja pada bagian huruf T nya itu otomatis akan langsung memblok pada bagian textnya seperti itu ada pun nanti teman-teman barangkali ada yang mau menggunakan text bagian gradasi seperti pada tulisan universitas belajar Indonesia ini adalah big tip yaitu tidak seingat saya saya membuat tulisan biasa saja disini teman-teman kita bisa mengganti dengan warna gradasi itu caranya menggunakan blending mode ini sudah dibuatkan dalam bentuk image jadi cara membuat gradasinya teman-teman bisa menggunakan blending mode di klik kanan pada tulisan atau pada objeknya terus teman-teman silahkan digunakan blending mode disini bisa dipilih pada gradient overlay setelah itu di klik saja pada gradient dan ini teman-teman bisa dipilih untuk style ada yang dua warna ada yang dengan transparan dan lain-lain dan ini untuk warnanya tinggal di klik saja pada bagian bawah terus kursor Anda disorotkan pada bagian warna yang dimaksud seperti itu ini juga sama seperti yang tadi disorotkan saja ini bisa kita turunkan sedikit untuk warnanya bisa dilihat ini variasinya atau untuk style sudah berubah begitu pun ketika kita menggunakan efek yang lain seperti drop shadow disini ada untuk drop shadow seperti itu ini untuk pengaturannya tinggal di klik saja pada bagian satu jajar dari namanya nama drop shadow sendiri bisa dilihat teman-teman ini untuk opacity atau untuk distance dan lain-lain bisa disesuaikan nanti digunakan dengan cara menggunakan gradasi selanjutnya kita masukkan model disini modelnya pada bagian model di thumbnail itu bagian badan aktor di dalam sedangkan bagian badan bagian luarnya yaitu tasnya berada di luar caranya teman-teman bisa menggunakan clipping mask atau di photoshop itu lebih mudah kita drag dulu ke dalam photoshop seperti ini teman-teman kita place kita tempatkan bagian sebelah kiri seperti ini saya menggunakan siluet siluetnya itu dibuat abu-abu saja seperti ini kita drag dulu seperti ini jadi bisa dilihat teman-teman bagian bagian yang tas ini ada di bagian luar sedangkan bagian badan itu ada di bagian dalam caranya kita klik saja dulu pada bagian lingkarannya yang ini silahkan ditekan kita buka dulu ini bagian kuningnya silahkan tekan ctrl lalu di klik oke itu akan otomatis menseleksi pada bagian lingkarannya oke teman-teman setelah terseleksi pada bagian lingkarannya sekarang ada beberapa cara bisa menggunakan clipping mesh atau bisa langsung dihapus saja kalau menggunakan clipping mesh nanti teman-teman bisa menggunakan pada tab ya disini disini ada clipping mesh seperti itu jadi sebentar pada seleksinya kita dipilih dulu untuk modelnya dipilih dulu ini adalah model siluetnya teman-teman terus pada bagian disini ada add layer mesh kita klik otomatis itu akan masuk atau terpotong ke dalam lingkaran itu sendiri tetapi karena bagian tasnya itu harus berada di luar teman-teman jadi kita ctrl z dulu pada bagian tasnya disini nanti tinggal dibuatkan saja seleksi caranya bisa menggunakan ada polygon lasso tool atau bisa menggunakan magic yang juga bisa kalau lebih manual kita bisa menggunakan polygon lasso tool disini dipilih pada add to selection jangan yang new selection tapi add to selection supaya bentuknya itu menjadi bergabung kita coba dulu seperti ini saja karena ini png tidak usah pas klik dua kali seperti ini tinggal di klik saja seperti itu di klik pada bagian add layer mesh jadi ini tasnya keluar sedangkan untuk badannya ada di dalam seperti itu atau kita bisa menggunakan eraser disini ada eraser tinggal dihapus saja teman-teman ada notif disini bahwa ini adalah smart object tinggal ditekan ok saja lalu di perbesar dan kita hapus sebentar ini bagian dalam kita hapus pada bagian luar dengan di input di select lalu ada input inverse dan ini tinggal dihapus saja otomatis bagian di dalamnya tidak akan terhapus ok itu teman-teman cara memasukkan modelnya selebihnya untuk buat gradasi dan tulisan sama sekarang kita menuju ke dalam illustrator di illustrator itu berbeda dengan di photoshop karena disini kita menggunakan satu adbot atau satu file untuk tiga desain oke disini teman-teman kurang lebih sama seperti di photoshop karena satu aplikasi atau satu produk kita tinggal di klik saja pada bagian text tool nya seperti itu ini lebih mudah sedangkan untuk membuat modelnya tadi di clipping mesh kalau disini add layer mesh kalau di illustrator itu adalah clipping mesh jadi caranya teman-teman tinggal dibuat saja seperti ini ya oke kita perkecil dulu disini cara membuatnya harus menggunakan objek jadi yang lingkaran yang ini kita kopas dulu ctrl c ctrl f sekali lagi ctrl c ctrl f lalu kita naikkan ke atas di klik kanan lalu ada transform maaf ada arranger lalu ada bring to prone kita hilangkan saja disini untuk fill nya dan outline kita ganti menjadi warna hitam kita ditambahkan disini teman-teman untuk direkayasa ya maksudnya direkayasa dibuatkan layer maksudnya jadi ini tinggal ditarik saja oke melebihi dari tas pada modelnya setelah itu silahkan dipilih ya keduanya seperti ini teman-teman ya sebentar ini tidak terpilih kita pilih bagian ya jadi harus kedua-duanya lalu tinggal di klik kanan dan di clipping mask oke seperti itu cara memasukkan model di ilustrator sisanya sama saja selanjutnya kita masuk pada tab Corel Draw ya di Corel Draw yang ini masih sama teman-teman formatnya masih AI tapi ini bisa dibuka di Corel Draw ya ini yang saya gunakan Corel Draw X7 tinggal di drag saja atau dibuat kampas baru dan di import juga boleh seperti itu ini sudah ada teman-teman cuma disini ada notip ya pada bagian style disini di bagian belakangnya itu harus di set ulang harusnya jangan hardlight tapi dinormalkan saja ini juga sama tinggal dinormalkan ini admin juga kurang paham kenapa ini bisa terjadi karena pada di AI tidak disetting seperti itu oke tinggal sisanya teman-teman sama saja tinggal di ungroup all dulu ini sudah perbagian dan sekarang tinggal dimasukkan cara masukkan modelnya saya rasa ini sama saja kalau di AI namanya clipping mesh kalau disini namanya power clip cara masukkannya teman-teman kalau di Corel Draw itu harus gambarnya sama seperti yang tadi dipaste dulu ctrl c ctrl p sebentar ini tidak bisa teman-teman karena kena rajia harus di ctrl d saja oke kita dihilangkan untuk fillnya dan outline diadakan kita sesuaikan dulu lalu pada bagian tasknya teman-teman bisa dilihat dulu disini pada bagian lingkarannya kita naikkan ke atas order to front page setelah itu seperti yang tadi ditambahkan oke jadi perbedaannya disini sedikit pada Corel Draw itu bisa dipilih ada cube node jadi tidak bisa ditambahkan node yang kedua tinggal diberikan cube node saja oke seperti itu tinggal pada bagian gambar klik kanan power clip inside dan diklik pada bagian garisnya oke itu teman-teman seperti itu oh ininya gambarnya terlalu keluar ya dimasukkan saja oke sebentar kita naikkan dulu ya turunkan ya seperti itu klik kanan power clip inside oke hilangkan untuk outline sisanya sama saja cara menggunakan gradasi tinggal menggunakan interactive tool cara mengedit tinggal diklik dua kali saja untuk tulisannya silahkan digunakan tentu bisa dibaca untuk kriteria atau ketentuan cara penggunaannya mudah-mudahan bermanfaat mohon maaf bila ada kesalahan terima kasih salam belajar naesia channel selamat menikmati